Halo teman-teman, saya Sambodo, landscape photographer, juga dikenal sebagai travel photographer. Hari ini saya mendapat challenge dari Canon Indonesia untuk memotret cityscape di kota Jakarta. Nah teman-teman, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk memotret di salah satu spot yang lagi tren, yang tidak harus berada di rooftop, yaitu di jembatan penyeberangan Smesko. Jembatan penyeberangan Smesko itu lokasinya berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya persis di sebelah gedung Smesko, atau kalau dari sisi kuningan, itu bersebelahan dengan rumah sakit medistra. Yuk teman-teman, kita naik ke atas lokasi untuk melakukan pemotretan. Nah ini dia teman-teman lokasinya. Tepat, kita berada tepat di atas jembatan penyeberangan orang. Kebetulan mataharinya hari ini cukup bagus, cuma lalu lintas agak sedikit macet. Kita nunggu nanti sampai timingnya, matahari akan sedikit turun ke bawah, dan cahaya matahari agak sedikit redup, dan langit akan sedikit berubah eksposurnya. Sebenarnya, lokasi pemotretan di JPO tidak hanya ada di Smesko, khususnya di Jakarta ya. Kita ngomong spot yang ada di Jakarta. Jadi, bisa di jembatan Sudirman, jembatan Gundul yang ada di Sudirman, atau bisa juga di jembatan penyeberangan yang lagi viral juga, yang ada di Kulorabung Karno, atau bisa juga di HI. Atau mungkin beberapa teman-teman juga banyak melakukan di jembatan yang berada di Grogol. Nah cuma kali ini, saya mengajak teman-teman untuk melakukan pemotretan di JPO Smesko, karena menurut saya unik. Apa uniknya? Mungkin kalau teman-teman bisa lihat sana, itu ada jembatan yang melengkung, flyover yang melengkung. Ya, itu kalau di fotografi kita menyebutnya itu adalah leading line. Jadi, leading line-nya itu mengarah ke hotel yang ada di belakangnya. Nanti pada saat cahaya sudah meredup, kemudian matahari agak lebih kalem, dan memunculkan warna-warna yang indah, itu lampu-lampu dari mobil-mobil ini akan mengarahkan mata kita, ke arah gedung yang ada di belakangnya. Pada pemotretan kali ini, saya membawa EOS R5. Kenapa saya membawa EOS R5? Kamera EOS R5 ini adalah kamera keluaran terbaru dari Canon, memiliki megapiksel yang gede, yaitu 45 megapiksel. Kenapa saya memilih kamera dengan megapiksel yang besar? Jadi, pada saat kita melakukan pemotret yang cukup luas, dan kita mau mengambil cropping, itu cropping-cropping yang kita lakukan pada proses editing, itu kita masih mendapatkan detail yang masih tajam, dan detailnya masih terkontrol. Pada saat pemotretan landscape atau cityscape, kita tidak harus melulu menggunakan lensa super wide. Kita juga bisa menggunakan lensa tele 70-200, atau kebetulan di sini ada saya membawa RF 2405. Nah, dengan lensa 2405 ini, nanti saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk membuat komposisi, mengisolasi bangunan-bangunan yang lainnya, untuk mendapatkan detail bangunan yang ada di belakang sana, hotel yang ada di belakang sana, supaya mobil-mobil dengan lampunya nanti yang menyala, itu akan ternyata lebih jelas. Jadi, teman-teman, pada saat kita melakukan pemotretan landscape atau cityscape, untuk mendapatkan ruang tajam yang cukup dalam, artinya dari posisi kita memotret sini, sampai bangunan yang ada di belakang sana tajam, kita harus men-set aperture-nya di sini, itu ke minimum 8. Atau, kalau mau lebih tajam lagi, biasanya saya melakukannya di 16 atau di 22. Jadi, tergantung kondisinya, nanti seperti apa yang kita dapatkan. Aperture kita tetapkan, kita set up. Itu ISO tetap di 100 saja, karena kita untuk mendapatkan detail yang lebih banyak, lebih tajam, tanpa ada noise. Untuk mendapatkan exposure yang well-balanced, yang enak dilihat supaya dia menjadi normal, itu kita tinggal nge-set si speed shutter-nya, kita perlambat, sampai kemudian detailnya muncul. Seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, itu bisa dilihat di sini, begitu dia ada di tengah, di 0, posisi 0, itu artinya dia sudah berada di exposure yang enak. Tapi biasanya pada saat saya melakukan pemotretan landscape atau cityscape, biasanya saya akan turunin satu stop. Nah, ini saya turunin satu stop, atau kadang-kadang dua stop. Karena apa? Biasanya bagian-bagian yang under-exposed, seperti ini agak gelap, itu pada saat proses editing, itu nantinya bisa akan kita naikkan. Tapi ada hal yang lebih penting pada saat kita sebelum melakukan pemotretan, yaitu melakukan setup picture style. Jadi kita akan tekan menu, nah, ini di menu shoot nomor 3, itu ada picture style, default-nya standar. Ini kita harus ubah, sesuai dengan genre kita hari ini, kita dalam melakukan pemotretan cityscape atau landscape, kita pilih ke landscape. Oke. Di samping pemotretan foto, kita juga bisa melakukan pemotretan atau pengambilan video dengan mode timelapse. Yang mode timelapse itu sudah ada di, fiturnya sudah ada di kamera EOS R5 ini. Itu pengaturannya cukup gampang sekali. Itu dengan men-set si fungsi kamera ini, yang tadinya dari fungsi fotografi, menjadi videografi. Ini ada opsinya di sini, kita tekan di sini. Nah, di sini ada pilihan. Exposure-nya bisa auto exposure atau manual. Saya pilihnya yang manual exposure. Oke. Kemudian tekan menu. Di menu ini nanti ada pengaturan timelapse. Itu ada di menu shoot nomor 5. Itu di bawah itu ada timelapse. Itu disable. Kita menjadikan, kita set menjadi enable. Oke. Beberapa pilihan untuk timelapse ini, movie timelapse ini, itu interval-nya kita bisa atur. Dia bisa berhenti tiap 3 detik, atau 2 detik, atau lebih panjang sekalipun. Nah, ini jumlah shot-nya juga kita bisa atur. Nah, ini bisa kita atur sampai 500, sampai seberapa banyak yang kita inginkan. Balik lagi, makin panjang jumlah shot yang kita ambil, dan makin interval-nya kita panjangkan, itu waktu pemotretannya jadi lebih panjang juga. Nah, jadi kalian bisa atur-atur, bisa hitung-hitung kurang lebih untuk pemotretan, pengambilan video timelapse ini, kurang lebih berapa lama. Nanti dia akan calculate sendiri nih, di sini ada kalkulasinya. Ini kurang lebih dengan pengaturan segini, itu dia akan mengambil selama 14 menit, 57 detik, jadinya hanya 12 detik. Di sini dia langsung ngitung. Nah, ini kita tinggal, begitu sudah selesai semuanya, kita tekan tombol record, kemudian setelah dia akan nanya ke kita, sudah siap untuk di foto untuk timelapse atau belum. Begitu kita sudah siap, kita tinggal tekan tombol shutter-nya. Oke teman-teman, asik akhirnya hari ini saya berhasil mendapatkan foto-foto yang bagus, karena ternyata cuacanya cukup mendukung, exposure-nya juga enak. Saya berharap teman-teman tetap terinspirasi untuk melakukan kegiatan foto cityscape, seperti yang saya lakukan. Bisa di mana saja, seperti spot-spot yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada Canon yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam challenge oleh Canon Indonesia. Sampai ketemu kembali, teman-teman, di next challenge Canon Indonesia berikutnya. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Terima kasih. Oh iya teman-teman, ada yang kelupaan teman-teman. Jangan lupa, komen dan like channel YouTube Canon Indonesia. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe. Oke, saya tunggu teman-teman di challenge Canon Indonesia berikutnya. Jangan lupa ya, di subscribe. Daaah! Canon. Delighting you always.